Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel petani minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya kegiatan kita disini yaitu untuk melakukan penyemprotan yang khusus untuk mengendalikan hamakoto kebul yang mana pada pagi hari ini sebelum kita bikin video ini kita sudah melakukan penyemprotan tujuan kita melakukan penyemprotan sebelum bikin video itu untuk supaya jelas hasil dari insektisida yang telah kita gunakan apakah ada reaksinya atau bagaimana yang mana insektisida ini pertama kali kita gunakan untuk mengatasi hamakoto kebul jadi sebelum kita membuat video kita lakukan penyemprotan dulu setelah kita lakukan penyemprotan kita lihat hasilnya seperti yang terlihat setelah kita amati setelah kita menggunakan insektisida tersebut kita menemukan disini ada kutu kebul yang sudah mati ini ada yang putih yang putih ini ini kutu kebul dan juga kita amati kesana juga ada banyak ditemukan hamakutu kebul yang sudah rontop ataupun mati banyak berjatuhan bro rontop gugur dia di insektisida ini menurut saya sangat bagus sekali untuk mengatasi hamakutu kebul jadi mari kita lihat insektis yang kita gunakan yang bagus mantap sekali kita gunakan untuk mengatasi hamakutu kebul tersebut oke ini insektis yang kita gunakan belum kita rapikan pastisida yang kita gunakan disini jadi selain dari insekt juga ada fungi pupuk daun dan juga penembus jadi kita jelaskan satu persatu disini kita semprotkan tadi yaitu menggunakan fungisida yang berbahan aktif piraclostrobin dan metiram ini piraclostrobin dan metiram yang merek dagangnya kabriotop ini fungisida dan zat pengatur tumbuh tanaman 60WG 60WG disini yang berupa butiran tapi larut dalam air ini sistemik protektif dan kuratif kita berikan tadi yaitu satu sendok makan penuh untuk tangki 15 atau 16 liter air terus disini ada MKP seperti biasa MKP kandungannya pospor dan kalium ini kita berikan satu sendok makan penuh terus yang kedua disini kita berikan yaitu MPK cari super kandungannya NPK N15 posper 20 dan kalinya 15 ini kita berikan dua tutup botol atau 20 mili terus disini ada benumbu sepakat membasah dan perata dagang runcing kita berikan dua tutup botol terus disini yang akan kita jelaskan dalam kita menggunakan tadi setelah kita aplikasikan ini dia mereknya bro playtop ini kita berikan tadi 10 mili saja per tanki dia akan kita jelaskan insecticida playtop ini berbahan aktif dinotefuran ini terlihat disini bro agak kecil dia tulisannya agak kecil dinotefuran ini jelas ini playtop insecticida playtop 250 OD di yang berbeda disini ada OD nya bro nih OD agak buram ini OD biasanya insecticida itu berupa golongan EC EC itu biasanya berbahan minyak dan SC biasanya berbahan seperti susur jadi yang OD disini saya menurut saya lumayan canggih nih bro yang mana playtop ini yang ber tipe OD ini butirannya atau partikelnya mudah diserap oleh tenaman dan juga partikelnya tadi itu lebih kecil ketimbang stomata daun jadi otomatis bahan pembawa dari playtop ini mudah diserap oleh tenaman karena partikelnya tadi itu lebih halus lebih kecil ketimbang dari stomata daun stomata daun itu yang mana apabila pagi ataupun sore dia akan membuka jadi pas membuka stomata dia akan menyerap apa saja yang kita semprotkan ke tanaman jadi insektisida ini lebih mudah lebih cepat dan lebih aman digunakan untuk kita lakukan penyemprotan ke tanaman cabai ataupun tanaman lainnya dan bahan aktif dinofilaburan ini bisa untuk mengatasi semua hama yang terbang seperti yang terbang disini seperti ketuk bol disini juga bisa untuk mengatasi warian coklat yang penting hama-hama yang terbang jadi hama-hama yang terbang bisa diatasi secara langsung jadi ini bagus sekali bro dan kita akan jelaskan juga perbedaan dari playtop 250 50 OD ini kenapa harus OD dia kita ambil contohnya bro disini sudah kita sediakan beberapa insektisida disini sudah kita sediakan beberapa insektisida ini bukan menjenjelekkan produk ya bro hanya membedakan apa itu perbedaan golongan OD dan juga golongan EC yang mana rata-rata insektisida menggunakan golongan EC disini ada merek dagang meutir ini bahan aktif yang memang aktif menzoat ini meutir 30 EC 30 EC kita ambil yang satu lagi disini yang kita gunakan seperti biasa untuk ketuk bol ini golongan menengah ini ada insektisida starban yang 585 EC masih EC bro ini EC udah dua insekt masih EC terus disini ada paket keriting dari cap kapel terbang disini kita ambil satu satu ada tiga botol ini raiden bahan aktif nya triazopos ini 200 EC masih EC terus kita ambil satu lagi winder 100 EC bahan aktif beda beda keropit masih EC terus disini ada juga summit bahan aktif nya pri daben summit 135 EC jadi kenapa playtop ini bisa berbeda playtop 250 OD ini jelas bro EC semua jadi ada 5 macam insekt yang saya jelaskan masih banyak lagi insektisida merek dagang lain tapi semuanya golongannya EC EC disini EC ini OD jadi EC ini mudah juga diserap oleh tenaman tapi vertikelnya masih belum sekecil dari stomata daun tapi dengan menggunakan playtop 250 OD ini vertikel atau pembawa dari playtop ini lebih kecil ketimbang dari stomata daun akan saya jelaskan sekilas stomata daun ini saya ambil satu leh daun stomata daun biasanya pagi hari akan membuka dari jam 6 sampai jam 9 pagi terus jam 4 sore sampai jam 6 sore dia akan membuka secara maksimal biasanya stomata daun itu membuka di atas dan juga di bawah tapi lebih banyak di bawah daun yang membuka stomata daun tersebut di stomata daun itu membukanya pada pagi atau sore hari yang mana apabila kita semprotkan semua pesticida ataupun pupuk daun akan diserap oleh tanaman dari pagi sampai sore oke terus yang esai tadi mudah diserap tetapi partikelnya belum lebih halus dari stomata daun tetapi yang playtop ini yang bertipe OD ini juga mudah diserap tapi lebih cepat karena itu tadi partikelnya lebih halus ketimbang dari stomata daun tersebut jadi apabila kita semprotkan ke tanaman mudah diserap dan apabila mengenai hama otomatis lebih cepat cara kerjanya karena itu tadi partikelnya halus mudah menembus ke jaringan tanaman dan juga ke lapisan nilin dari hama-hama sasaran kita jadi seperti itu perbedaannya memaaf batu jadi cukup sekian kalau sendainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu jangan lupa share like komen dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita bersemangat lagi dan membagi ilmu dan pengalaman jadi cukup subscribe channel ini untuk peserta selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh